Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Abah Hujatul Islam Al-Ghazali membagi puasa dari puasa Am, Khawas sampai Khawasil Khawas Apakah Khawasil Khawas ini puasanya tidak terbatas selain Ramadan begitu Abah Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya seperti saya jelaskan kemarin bahwa puasa itu ada tiga puasa pada orang awan cuma melapan lahar dan haus puasa orang yang haus itu menahan segala yaitu masyiat-masyiat mata, telinga, dan semuanya ya itu ditingkatkan sampai gitu menghilangkan apa sifat-sifat buruk kita tapi kalau haus-hawas itu puasa yang tidak pernah kita mengisi jiwa kita dengan selain Allah jadi tidak harus bulan puasa makanya puasa itu khusus khusus Allah yang memberikan pahalanya kalau yang lain kan sudah ada tulisannya di pahala-pahala kenapa khusus? karena terus-menerus kita bersama Allah kalau sudah bersama Allah ibarat saya sering menyampaikan hakikatnya mau ada malaikat kek mau enggak ada kek mau enggak ada langit kek mau enggak ada bumi kek cukup Allah bagi kita nah itu rahasianya antara kita cuma dengan Allah dan yang tahu persis juga kalau kita melakukan itu antara kita dengan Allah makanya semua tidak ada yang turut campur di dalamnya itu khusus khusus kalau kita mengatakan ini pertemuan empat mata jadi tidak ada yang ikut nah itu memang di khususkan kalau yang lain kan di khususkan orang banyak jadi semuanya dengar semuanya tahu kalau khusus khusus ya antara kita dengan Allah nah itu kalau sudah di khususkan pahalanya juga di khususkan kalau dari Allah istilahnya begini kalau ada satu perusahaan gaji seseorang kan sudah ditetapkan ya tapi ada seseorang tidak kadang-kadang enggak digaji tapi apa kepentingannya karena dia orang khusus itu diberikan tidak terbatas sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya seperti itu nah itu istilahnya bigoyri hisap itu bigoyri hisap nah itu makanya para wali-wali itu pada umumnya duduknya di situ jadi di mana ada kebutuhannya kan kita lihat tidak terbatas nah cuma kebetulan kenapa diberikan kepada wali-wali itu jadi kalau manusia biasa diberikan wah tomah masuk minta lagi minta lagi tapi untuk kepentingan hawa nafsu nah kali wali-wali itu memang orangnya sudah apa sudah zuhud sudah memang tidak membutuhkan banyak jadi hadis itu karena tidak membutuhkan banyak ditawarin ya ini tidak ditawarin waduh dan kepentingannya orang-orang itu biasanya bukan untuk dirinya sendiri untuk kepentingan uh umat makanya diberikan kepada orang-orang itu baik ilmu baik apa saja kepentingannya itu dia diberikan lebih utama itu begitu nah kita untuk mencapai itu mungkin tidak semudah itu ya tapi Alhamdulillah kan semuanya ada presentasenya ya daripada nol sama sekali kita puasa awam ikut menahan lapar ya kedua menahan apa nafsu-nafsu yang kita yang jelek-jelek itu keinginan yang tidak benar kita tahan semua nah sekaligus karena sudah punya zikrullah kita juga bisa mengikuti sesuai dengan kemampuan kita tapi berarti kita sudah mendapatkan tapi persentasenya kan tapi sudah lumayan daripada banyak orang hanya sampai di dua ini saja di tiga ini hampir-hampir kalau tidak ditalkin tidak bisa melaksanakannya dari situ kita bersyukurnya sudah walaupun tidak masuk orang-orang utama tapi kita sudah masuk ke dalam orang pilihan Allah itu sudah masuk ke situ dan gitu ya Alhamdulillah